Hai Oke Hai guys kita bahas PR yang kemarin ya saya hari ini pakai bahasa Indonesia aja karena sekarang udah malem banget udah ngantuk jadi pakai bahasa Indonesia biar cepet ya nomor satu nomor satu itu ada FX FX sama dengan 2x pangkat 2 per 3 kemudian saya punya GX sama dengan X pangkat 3 per 2 ya Nah itu ada titik 2 udah apa bentuk penulisan lain dari efek sama dengan lah ya yang ditanyakan adalah gof-1 ya oke eh jadinya dia tanyanya gof ya gof gof berarti F nya masukin ke G jadi kita cari gof dulu gof itu sama dengan masukin jadinya 2x pangkat 3 sorry 2 per 3 pangkat lagi 3 per 2 gitu ya Nah terus gof nya berarti sama dengan ini di gimana ini yo gimana gini 2 pangkat 3 per 2 ya dikali eh X pangkat kalau pangkat ketemu pangkat dikali ya dikaliin jadinya pangkat 1 loh yang 3 per 2 nya masuk ke sini jadi 2 pangkat 3 per 2 oke kita udah dapet gof nah terus dia mintanya gof inverse gof inverse berarti jadi y sama dengan 2 pangkat 3 per 2 kali X pindahin ke sini 2 pangkat 3 per 2 nya jadi y per 2 pangkat 3 per 2 sama dengan X tuh udah dapet X kan kalau udah dapet X berarti gof inverse nya Hai adalah expert 2 pangkat 3 per 2 Hai kalau udah yang ditanyakan adalah gof inverse akar 2 artinya X nya diganti akar 2 akar 2 per 2 pangkat 3 per 2 akar 2 itu adalah 2 pangkat setengah 2 pangkat 3 per 2 pangkatnya dibagi berarti dikurang setengah dikurangi 3 per 2 jadinya min 1 jadi 2 pangkat min 1 itu adalah setengah jawabannya A hai 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 oke lanjut sama tiga nomor tiga kita punya fx sama dengan mau diinverse komo diinverse langsung jadi y sama dengan y sama dengan 1 min x pangkat 3 pangkat seperlima tambah 2 oke pindahin duanya dulu jadinya y min 2 sama dengan 1 min x pangkat tiga pangkat seperlima pindahin pangkat seperlima nya karena dia paling luar jadinya y min 2 nya pangkat lima ya ingat kalau pangkat dipindahin itu dibalik jadi y seperlima tadinya seperlima jadinya 5 persatu 1 min x pangkat tiga 1 nya dulu yang pindah jadinya y min 2 pangkat lima dikurang 1 sama dengan min x pangkat tiga minus nya dulu yang pindah dibagi minus jadinya minus y min 2 pangkat lima ditambah 1 sama dengan x pangkat tiga nah terakhir baru pangkat tiganya kita pindahin ketika kita pindahin pangkat tiganya dibalik lagi jadi pangkat sepertiga ya jadinya ini biar bagus satunya di depan 1 dikurang y min 2 pangkat lima kurung tutup lagi baru tiganya pindahin jadi sepertiga sama dengan x nah jadi kita dapat f inverse f inverse nya adalah 1 min buka kurung x min 2 pangkat lima pangkat sepertiga jawabannya yang e oke nomor 4 nomor 4 kita punya fx sama dengan 2x kurang lima per 3x min 2 yang ditanya f inverse ya f inverse itu berarti harus jadi y sama dengan 2x min 5 per 3x min 2 kali silang jadinya 3xy min 2y sama dengan 2x min 5 kemudian 2 nya pindahin 3xy min 2x sama dengan 2y nya pindahin ke kanan 2y min 5 x nya keluarin dulu jadi 3y min 2 sama dengan 2y min 5 jadi x sama dengan 2y min 5 per 3y min 2 nah kita sudah dapat f inverse f inverse x nya adalah 2x min 5 per 3y min 2 3x min 3x min 2 3x min 2 yang ditanyakan f inverse 1 berarti masukin 1 2 kali 1 dikurang 5 per 3 kali 1 kurang 2 jadi hasilnya min 3 per 1 min 3 b lanjut nomor 5 nomor 5 kita punya fx dan gx dia maunya cuman gof doang berarti gampang gof berarti f masukin ke g ya jadi tulisannya adalah gof x sama dengan 2 per x min 1 x nya kita ganti jadi x pangkat 3 plus 2 jadi hasilnya 2 per x pangkat 3 tambah 1 d gampang lanjut nomor 7 nomor 7 dia maunya apa tuh f inverse dimasukin ke g ya ini ya kurungnya kan gini ya kurung dulu f nya di inverse dulu baru masukin ke g ya jadi kita harus inverse si f nya dulu f inverse berarti y sama dengan x min 1 per x kali silang y x sama dengan x min 1 x nya gabungin semua jadi y x min x sama dengan min 1 x nya dikeluarin y min 1 sama dengan min 1 x sama dengan min 1 per y min 1 kita dapet f inverse x sama dengan min 1 per x min 1 nah udah dapet f inverse terus katanya f inverse nya harus dimasukin ke g jadi masukin disini ya ini masukin disini jadi apa hasilnya tulisannya g buka kurung f x min 1 itu sama dengan masukin min 1 1 per x min 1 tambah 3 gak ada kita harus sama yang penyebut jadi x min 1 min 1 nya tetap di atas 3 nya dikali x min 1 kan sama yang penyebut min 1 ditambah 3x min 3 per x min 1 jadinya 3x min 4 per x min 1 3x min 4 per x min 1 gak ada ya ada kemungkinan sih dia mintanya gof baru di inverse ya tapi dia tulisnya salah kayaknya oke jadi sementara jawabannya ini aja g inverse g f inverse adalah ini ya oke lanjut 08 08 dia mintanya gx aja dia kasih taunya f x sama dengan 4x dan juga f g f g disebelah itu sama kayak f o g ya jadi f o g nya dia kasih tau min x per 2 tambah 1 karena kita mau nyari g x berarti g x itu sama dengan f o g nya tulis dulu nah kita tempelin sama f inverse biar f nya hilang f inverse nya udah punya belum belum cari dulu cari dulu disini y sama dengan 4x berarti x sama dengan y per 4 berarti f inverse x sama dengan x per 4 tuh oke jangan lupa cara inverse ya nah jadi si f o g ini harus masukin ke f inverse ini masuk sini ya jadinya min x per 2 tambah 1 per 4 biar gampang ngitungnya kita kali 2 atasnya kita kali 2 bawahnya jadinya min x tambah 2 per 8 ada gak jawabannya oh gak ada sepedelapannya mau dikeluarin jadi sepedelapan buka kurung min x tambah 2 d next 9 9 ada f sama kayak tadi ya kita punya f x f x nya adalah seper x karena kita perlu f inverse jadi kita cari dulu f inverse nya y sama dengan seper x kali silang y x sama dengan 1 pindahin y nya jadi seper y jadi kita punya f inverse x nya adalah seper x nah kita udah punya f inverse yang diketahui selanjutnya adalah f g x itu sama kayak f o g jadi f o g nya dia kasih tau x min 3 per 2 x ya yang ditanyakan adalah g g x nya berapa jadi kalau kita mau cari g x si f nya harus diilangin dengan cara f o g nya kita tulis dulu kemudian f inverse nya kita tulis depan biar f nya hilang f o g nya harus masuk ke f inverse jadi hasilnya adalah ini harus masuk ke sini ya jadi 1 per x min 3 per 2 x 2 x nya bisa naik ke paling atas jadi 2 x per x min 3 nah kita dapat g x belum selesai guys karena dia mintanya g inverse jadi kita harus lanjut lagi y sama dengan 2 x per x min 3 kali silang jadinya y x min 3 y sama dengan 2 x pindahin x nya 2 y x min 2 x sama dengan 3 y x nya dikeluarin y min 2 sama dengan 3 y berarti x sama dengan 3 y per y min 2 nah kita dapat g inverse x sama dengan 3 x per x min 2 3 x per x min 2 bebek oke next 10 10 dia mintanya gof inverse ya jadi kita cari gof nya dulu gof itu f masukin ke g berarti tulisannya 2 buka kurung setengah x min 1 nah si setengah x min 1 masuk ke dalam g baru tambah 4 ya jadi kali 2 semua jadinya x min 2 tambah 4 jadi hasilnya x plus 2 nah kita dapat gof yang ditanyakan adalah gof inverse berarti ini jadi y sama dengan x plus 2 2 nya pindahin ke kiri jadi y min 2 sama dengan x nah kita dapet gof inverse ya gof inverse x sama dengan x min 2 tapi yang ditanya adalah gof inverse berapa tuh 6 berarti x nya digantiin 6 6 kurang 2 sama dengan 4 what tunggu oh salah lihat nomor ini nomor yang 10 gof inverse 10 ya pertanyaannya 10 jadi sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8 jawabannya b next 11 11 f inverse nya dikasih tau g inverse nya dikasih tau yang ditanyakan adalah fog inverse fog inverse x berapa berarti si f x nya harus dibikin dulu jadi f inverse nya dibikin jadi f x dulu ya sama dengan x min 1 per 5 berarti y sama berarti 5y sama dengan x min 1 berarti x sama dengan 5y plus 1 dan kita dapat fx fx sama dengan 5x tambah 1 nah ini terus yang kedua yang kedua kita harus bikin si g inverse nya jadi gx dulu 3 3 min x per 2 nah berarti y sama 3 min x per 2 2y sama dengan 3 min x pindahin x nya x tambah 2y sama dengan 3 berarti x sama dengan 3 min 2y berarti gx nya adalah 3 min 2x oke kita udah punya gx ye terus pertanyaannya fog kita coba cari fog fog itu artinya g nya masukin ke f berarti ini masuk sini ya jadi tulisannya adalah 5 buka kurung 3 min 2x tambah 1 jadi 15 min 10x tambah 1 berarti min 10x tambah 16 yey kita dapat fog fog x yang ditanyakan yang ditanyakan bukan fog x tapi fog inverse jadi di inverse lagi y sama dengan min 10x tambah 16 pindah 10 jadi 10x tambah y sama dengan 16 10x sama dengan 16 min y berarti x sama dengan 16 min y per 10 x nya itu berarti fog inverse nya adalah 16 min x per 10 yang ditanyakan adalah fog inverse 6 berarti 10 per 10 sama dengan 1 jawabannya c oke untuk nomor 11 ini ada cara yang cepatnya kalau kalian punya fog inverse nah ini itu fog inverse itu setara sama g inverse o aduh kegedean o nya g inverse of inverse gitu nah jadi maksudnya adalah si inverse nya itu boleh masuk ke dalam tapi urutannya dibalik yang tadinya fog sekarang jadi go f tapi jadi inverse gitu nah pakai cara ini lebih cepat untuk menjawab nomor 11 karena dia nanyanya fog inverse berarti fog inverse nya itu kita tinggal masukin rumus ini rumus ini artinya f inverse nya tinggal masukin ke g inverse ya berarti ini tinggal masuk ke sini gitu jadi gak usah di inverse balik jadinya 3 minus x x nya diganti jadi x min 1 per 5 dibagi lagi 2 jadi hasilnya ini kita kali 5 dulu semua biar enak liatnya kalau dikali 5 jadinya 15 dikurang x min 15 min x tambah 1 per 10 jadinya 16 min x per 10 tuh langsung dapet fo g inverse keren gak keren ya yang ditanya adalah fo g 6 berarti 16 kurang 6 per 10 10 per 10 jadi 1 tuh sama kan ya jawabannya oke lanjut nomor 13 nah nomor 13 diketahui fx sama gx yang ditanya fo g inverse kita cari fo g nya dulu yang ini jangan pakai cara cepet yang tadi ya percuma karena diketahuinya fx sama gx ya fo g itu artinya g nya masukin ke f jadinya tinggal seper 2x min 1 gampang yang ditanya fo g inverse berarti jadi y sama dengan seper 2x min 1 kali silang 2xy min y sama dengan 1 2xy sama dengan pindahin y nya 1 plus y pindahin 2x nya eh 2y nya jadi 1 plus y per 2y dah kita dapat fo g inverse hasilnya adalah 1 tambah x per 2x 1 tambah x per 2x d 14 14 ada fo g dia minta ya fo g tapi masih x dulu fo g artinya g nya masukin ke f jadi hasilnya adalah 2 buka kurung x kuadrat min 1 min 2 kita sederhanain dulu 2x kuadrat min 2 min 2 2x kuadrat min 4 ini tanya go f fo g aduh fo g x plus 1 ya artinya x plus 1 nya masukin ke x ini 2 buka kurung x plus 1 kuadrat min 4 nah ini kalau lihat jawabannya ini harus dibuka ya x kuadrat x tambah 1 kuadrat itu x kuadrat tambah 2x tambah 1 cepet ke piting jadi hasilnya 2x kuadrat tambah 4x tambah 2 kurang 4 min 2 nah gitu jawabannya yang c 15 dia maunya fo g gampang berarti g nya masukin sini ya jadi fo g 15 fo g x sama dengan 2 akar 2x per akar 2x pangkat 2 kurang 4 jadi hasilnya 2 akar 2x per akar kalau dikuadratin hilang ya dia tinggal 2x min 4 udah deh mana jawabannya mana 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 lah kok gak ada 2 akar udah bener ya akar 2x dikuadratin ya 2x 2x min 4 mana jawabannya oh oke 2 nya kita keluarin dulu kayaknya ya coba kita keluarin 2 nya atau semuanya bagi 2 ini bagi 2 ini bagi 2 ini bagi 2 bagi 2 jadinya tinggal akar 2x per x min 2 nah baru ada jawabannya adalah yang c lanjut 16 nomor 16 ada fx ditanya inverse doang waduh gampang ya y sama dengan 4x tambah 1 per x min 1 kali silang jadinya yx min y sama dengan 4x tambah 1 pindahin x nya yx min 4x sama dengan pindahin y nya y plus 1 x nya dikeluarin y min 4 sama dengan y plus 1 berarti x nya adalah y plus 1 per y min 4 isi f inverse x sama dengan x tambah 1 per x min 4 de gak ada lagi ada gak ada gak ada ada gak ada ya oke gak apa-apa lanjut aja kita ke 17 17 diketahuinya fx sama gx yang ditanyakan adalah gof gampang dong tinggal si f masukin ke g gof x itu akar x tambah 1 nya harus dikuadratin kemudian kurang 1 akar dikuadratin ya hilang ya jadi tinggal x kuadrat kuadrat eh gak jadinya tinggal x tambah 1 kurang 1 jawabannya x gampang yang selanjutnya nomor 18 18 ada fx sama gx yang ditanya fog gampang juga fog x itu sama dengan berarti g nya masukin ke f masukin aja jadinya 2x minus 1 pangkat 2 nah ini pertanyaannya ada titik ya titiknya min 1,9 apa artinya min 1,9 kalau kamu masukin min 1 nya ke x itu posisi x kan min 1 nya hasilnya itu harus 9 nanti kamu cek betul atau enggak jadi 2 kali min 1 kurang 1 pangkat 2 min 2 min 1 min 3 ya min 3 pangkat 2 9 eh sama tuh kalau sama berarti benar nomor 1 benar nomor 2 0,1 0,1 berarti masukin x nya 0 ya 2 kali 0 kurang 1 pangkat 2 hasilnya 1 oh benar juga 2 benar kalau 1 benar 2 benar enggak usah ngecek 3 ya tinggal ngecek 4 yang nomor 4 2,4 2,4 kita masukin ke sini jadinya 2 kali 2 kurang 1 pangkat 2 jadi hasilnya 4 kurang 1 3 9 nah ini enggak cocok berarti yang 4 salah kalau 4nya salah berarti jawabannya cuma 1,2,3,A oke selamat menikmati